Intro Dari video amatir yang viral, terlihat seorang wanita dikeroyok sejumlah warga di jalan galangan kapal kecematan Tawlo, Kota Magasar, Sulawesi Selatan. Tidak hanya memukul korban berulang kali, beberapa mak-mak yang kesal ini membunting kerambut korban. Beruntung polisi yang terima laporan langsung datang ke lokasi untuk mengamankan korban. Aksi pengoroyokan ini berawal saat korban diduga hendak menjual anak gadisnya ke pria hidup belak lewat salah satu aplikasi online yang ada di ponsel anaknya. Selesai bertransaksi, korban pun memaksa anaknya untuk bertemu pria hidup belak tersebut. Namun sang anak menolak dan melaporkannya ke tetangganya. Tetangga yang emosi pun langsung mengoroyok korban. Yang korban ini mempunyai anak gadis ya, SMP dan terjadilah transaksi antara si laki-laki dengan orang tuanya. Tapi si anaknya tidak tahu ini. Warga kesal melihat perbuatan si orang tuanya ini. Mereka simpormasinya hanya iseng-iseng saja. Kini kasus pengoroyokan korban sudah diselesaikan secara damai lewat mediasi antara korban dan warga pelaku pengoroyokan. Terima kasih. 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 Terima kasih.